Suasana ingar-bingar lenyap dari kampung TikToker yang terkenal dengan joget Ayam Patuk. Pusat Satpur alias Gunawan ditangkap polisi atas dugaan promosi judi online atau judol dari Kamis 31 Oktober 2024. Kampung itu terletak di desa Bojong Kembar, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Saat Tim Kompas.com menyambangi tempat itu pada Sabtu 2 November 2024, tak ada aktivitas warga yang melakukan joget Tik Tok seperti biasanya. Rumah dua tingkat yang biasa dibiami Satpur dan keluarganya terlihat tertutup rapat dan tak ada aktivitas begitu pula suasana di kampung tersebut. Dari rumah Satpur ada gang kecil dan jalan setapak yang membawa ke tengah kebun warga. Disanalah Gunawan biasa melakukan live Tik Tok sambil berjoget bersama rekan-rekannya. Namun sejak kamis sore, aktivitas live Tik Tok tersebut pun serentak berhenti. Kepala desa Bojong Kembar, Sulengudin Wahid, membenarkan bahwa aktivitas joget Tik Tok di kampung itu sepi sejak Satpur atau Gunawan ditangkap polisi. Biasanya tiga hari kebelakang ini ramai dengan live Tik Tok yang digunakan oleh Satpur dan kawan-kawannya dan sekarang sepi karena Satpur sedang diamankan oleh pihak kepolisian dalam rangka dimintai keterangan. Ia menyebut selain Satpur ada dua orang lain yang dibawa polisi. Mereka adalah kru yang ikut berjoget live Tik Tok. Namun Sulengudin tak percaya jika Satpur dan temannya ditangkap atas dugaan promosi judi online. Bahkan pada kamis malam ia sempat mengumpulkan warga setempat. Memprediksi sejauh ini gitu sampai ke promosi judi online. Sulengudin belum mengetahui bagaimana status Satpur bersama dua temannya. Namun ia berharap masyarakat bisa melakukan aktivitas selain live Tik Tok. Terima kasih telah menonton!